Hai masuk ke posisi tidak mau belajar gitu ya kenapa kita butuh evaluasi ini karena kita ingin tahu sebenarnya posisi kita posisi usaha kita itu sampai mana sih Hai terkait dengan USB dan Uni unikly selling proportion itu udah kita punya belum sih atau kita masih di ATM yang diamati dirum modifikasi amati dirum modifikasi begitu seterusnya sehingga kita yang kita buat itu produk-produknya itu bukan bukan kebutuhan konsumen ya itu adalah kebutuhan kita selaku pelaku UMKM kebutuhan dari uang ini ini jadi persoalan ya jadi persoalan yang sebenarnya harus kita pecahkan itu ini enggak boleh gitu bahwa produk yang kita buat adalah produk yang yang memang itu kebutuhan konsumen kalau memang bukan kebutuhan kita yakin produk kita bagus kita harus meng-create kebutuhan ya meng-create demand gitu ya kemudian kita juga produk kita produk spesifik atau tidak harganya juga seperti itu terkait pen-point nih poin-poin itu kita enggak kadang-kadang enggak enggak apa ya enggak enggak mau tahu yang penting produk kita udah terjual ya ada revenue dan segala macam padahal ketika orang transaksi dengan produk kita di counter kita di outlet kita itu ada ada proses ada proses interaksi antara SDM di front line itu dengan dengan si pembeli apakah produk yang dibeli itu ternyata nggak sesuai dengan dia gitu kan I Terima kasih.